Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go ya akhirnya rilis kembali konfig terbaru dari kickam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig gemilang versi 2 ada 2 file xml yang bisa kalian dapatkan nantinya dengan format jpg dan format yuk tinggal kalian sesuaikan saja format main yang sesuai dengan hp kalian masing-masing dan tentunya konfig ini juga sudah support ultrawide 0,5 video stabilizer bagi device yang sudah support ois atau ace dan konfig ini juga support mode selfie yang gak kalah jernih pastinya dan juga support di semua hp android kecuali infinix oke baiklah seperti biasa sebelum saya review saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi kickam dan pemasangan konfignya tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya coy buat kalian yang sudah menginstal aplikasi kickamnya kalian langsung saja download konfignya dan langsung saja pasang konfignya baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke baiklah buat kalian yang ingin menginstal aplikasi kickamnya kalian wajib cek terlebih dahulu apakah hp yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera dua apinya atau belum cara ceknya kalian bisa download dulu aplikasi yang bernama manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore dan langsung saja disini kalian klik start dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini berarti kamera dua api di hp kalian itu sudah aktif dan hp kalian itu sudah support untuk di install aplikasi kickam namun apabila diantara hijau ini salah satunya ada yang silang merah berarti kamera dua api di hp kalian itu belum aktif dan hp kalian itu belum bisa untuk di install aplikasi kickam tersebut kurang lebih seperti itu coy untuk penjelasannya baiklah jika kamera dua api di hp kalian itu sudah aktif seperti ini langsung saja kalian download aplikasi kickamnya untuk linknya ada di deskripsi video ini disitu tinggal kalian klik saja linknya maka nanti kalian akan dilarikan ke halaman seperti ini dan langsung saja kalian scroll ke bawah dan pilih yang paling atas dan langsung saja kalian tekan tombol unduh maka dia akan otomatis mendownload aplikasinya dan jika sudah terdownload langsung saja kalian lakukan penginstalan seperti biasa baiklah jika aplikasinya sudah terinstal langsung saja kalian buka aplikasi kickam yang baru kalian install tadi oke langsung saja kita buka aplikasinya dan biasanya aplikasi yang baru di install itu dia akan meminta perizinan seperti ini tinggal kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan lalu izinkan setelah itu kalian tekan download langkah selanjutnya kita masuk ke menu settingan terlebih dahulu untuk membuat folder kickamnya tinggal kita usap ke bawah seperti ini lalu pilih more setting setelah itu kalian pilih config setting lalu pilih set setting dan buat saja disini bacaannya bebas oke seperti ini ya cuy ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari kickam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya nah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi kickamnya dan masuk ke aplikasi CR shipper untuk mengekstra confignya untuk mengekstra confignya kalian wajib menggunakan aplikasi CR shipper ini cuy jangan memakai file manager bawaan hp kalian nanti akan gagal saat pengekstrakan file confignya oke baiklah langsung saja kita buka aplikasi CR shippernya dan ini dia confignya gemilang versi 2 by teknogadget official langsung saja kita tekan file confignya lalu pilih ekstrak disini lalu tinggal kalian masukkan saja fastpot yang ada di dalam video ini fastpot akan muncul di pertengahan atau akhir video akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bel maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip skip baiklah jika kalian sudah memasukkan fastpot confignya seperti ini langsung saja kalian tekan oke nah maka file config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada dua file xml atau file config yang dimana dua file config ini memiliki format yang berbeda-beda yaitu yang pertama format jpg dan yang kedua format yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan hp kalian masing-masing jika level kamera 2 api di hp kalian itu level full kalian bisa pakai format jpg namun apabila level 3 kalian bisa pakai format yang yuk untuk cara cek level kamera 2 api di hp kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini kalian bisa download aplikasinya di flashstore dan ukuran filenya itu tidak sampai 2 mb oke langsung saja kita buka aplikasinya dan maka akan otomatis terdetek di hp saya itu level kamera 2 apinya level 3 yang tercentang hijau di hardware support levelnya itu ya cuy yang paling atas 30 yang tercentang hijau maka supportnya itu di format jpg karena di hp saya level 3 yang tercentang hijau maka hp saya support di format yang yuk kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya oke langkah selanjutnya kalian tinggal pindahkan file confignya dengan cara kita tap satu persatu seperti ini setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 ini dan langsung saja kalian pastikan confignya disini dan langkah selanjutnya kita masuk kembali ke aplikasi gcmlmc nya untuk memasang confignya oke ini dia aplikasinya kita masuk dan langsung saja kita pasang confignya dengan cara kalian tap saja dua kali di bagian yang hitam ini seperti ini nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pilih confignya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api di hp kalian masing-masing oke saya disini memakai format yang yuk dan langsung saja kita tekan import oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke jadi untuk review pertama kita main di mode kamera dan ini dia rincihannya hdr disempurnakan langsung saja kita coba di objek outdoor seperti ini langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke jadi proses selesai dan ini dia hasilnya cuy wow bener-bener luar biasa kontras yang dihasilkan disini bener-bener cerah walaupun kondisi di lowline namun kualitas gambar yang dihasilkan disini bener-bener cerah dan detail banget cuy untuk color nya juga full color banget namun tidak terlalu lebah ya untuk color nya tidak terlalu oversaturasi sekali dan kualitas hdr yang dihasilkan disini bener-bener kencang banget cuy bener-bener terlihat detail dan gambarnya itu pun cukup jernih walaupun di kondisi lowline namun kualitas gambar yang dihasilkan disini bener-bener cerah banget cuy oke sekarang kita coba di objek selanjutnya let's go oke cuy sekarang kita masih di mode kamera dan objek random seperti ini saja cuy kita gunakan objek human oke kita cari angle yang pas atau angle yang bagus untuk shoot dan kurang lebih seperti ini langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke proses selesai dan lihat hasilnya untuk skin tone kulit manusianya disini sangat aman natural dan detailnya mantap banget walaupun saturas yang dihasilkan disini sedikit agak kencang namun untuk keseluruhan objek masih aman dan terkendali dynamic range yang dihasilkan disini pun cukup luas banget ya cuy kurang lebih seperti ini hasilnya so sekarang kita coba di mode portraitnya cuy let's go oke langsung saja kita geser ke mode portrait dan ini dia rincihannya untuk fish retourcing kita off dan langsung saja kita cari angle yang bagus oke seperti ini langsung kita tap dan kita shoot nice kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya cuy bener-bener gokil banget untuk bokehnya ini bener-bener rapi dan untuk skin tone kulit manusianya sangat aman natural walaupun kontras yang dihasilkan disini atau saturasinya begitu kencang ya cuy oke sekarang kita coba di objek selanjutnya cuy let's go oke masih di mode portrait langsung saja kita shoot di objek yang kedua 123 oke nice kita tunggu hasilnya hingga selesai oke dan ini dia hasilnya cuy bener-bener gokil banget walaupun disini sedikit agak jauh ya nge shootnya namun bokehnya ini bener-bener keren banget rapi dan konsisten untuk kedetailan yang dihasilkan pun cukup oke banget dynamic range nya luas dan HDR nya ini kencang banget cuy oke sekarang kita coba di kamera ultrawide nya let's go oke sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide dan kurang lebih seperti ini untuk previewnya langsung kita shoot saja dan kita tunggu hasilnya oke sangat cepat untuk proses HDR nya dan ini dia hasilnya cuy wow bener-bener keren dan estetik banget kualitas HDR yang dihasilkan di kamera ultrawide nya ini pun bener-bener kencang juga ya cuy sama seperti di main kameranya ini bener-bener perfect banget oke sekarang kita tes di kamera potret atau di mode potretnya cuy let's go oke untuk rincihannya seperti ini masih sama seperti main kameranya tadi langsung saja kita tap dan kita shoot ini di mode ultrawide ya cuy atau 0,5 dan ini dia hasilnya finally ini dia hasil konflik gemilang versi 2 by technogadget official di mode potret di kamera 0,5 atau kamera ultrawide nya cuy bener-bener gokil banget mode potretnya rapi detailnya ini bener-bener luar biasa tajam dan dynamic yang dihasilkan pun cukup luas oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya di GKM LMC 8.4 untuk konflik gemilang versi 2 jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!